Bagi kamu yang suka anime One Piece, hari ini gue akan share untuk game terbaru yang akan rilis di tahun ini guys Untuk tampilannya sudah 3D, cuman minusnya bahasa ya, masih bahasa lokal, bahasa CN Nah gue akan nge-review untuk gameplaynya, untuk gendernya, terus untuk karakternya, apakah halus ya Sebelum kita review, seperti biasa alangkah baiknya, ditekan komple subscribe dulu Agar anime gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game One Piece lainnya guys Oke langsung aja, di tampilan awal kita lihat disini ada Mary Go ya, Mary Sunny, bukan Mary Go, sorry Nah disini ada Luffy, ada Zoro, ada si Chopper, dan Nami Ini masih time skip ya, sorry ini masih before time skip guys Sebelum time skipnya Oke, tampilannya seperti ini di bagian lobby guys Di depan sana ada Arch Arlong Nah untuk gacanya seperti ini Untuk gacanya ada si Lucy, Krokodil, terus ada si Boa Hangkok, dan si A Cheng ya Persenanya juga ditunjukin guys ya, kita dapat atau enggak Berarti disini ada Red Off dan Red On guys Oke, selanjutnya ini dia untuk item-itemnya Item mancing seperti ada cacing, seperti, ya gue enggak tahu untuk apa ya Dan ini Leberinya Atau karakter yang telah kita peroleh guys Wah ada si Buggy juga disini, ada Tashigi, ada Saber Nine, ada si Mr. One, dan ini Vivi guys Oke, disini ditampilkan biodata, biografi, dan juga skill-skillnya ya Untuk karakter yang kita dapatkan nanti Oke, kita lihat disini juga ada Enel ternyata guys Ada si A Cheng, ada si Boa Hangkok Wah ini Boa Hangkok ini mantap Ada Mihawk yang masih time skip ya, before time skip Oke, selanjutnya kita lihat apa lagi nih fitur-fiturnya guys Nah ini dia fiturnya Fitur untuk friend ya, pertemanan Nah ini dia fitur untuk pertemanan Gunanya kita bisa meminjam karakter guys Jadi kalau karakter kita masih low Kita bisa mencari teman yang high, yang tinggi guys Agar kita bisa meminjam karakternya Dan enggak rugi kita kalau berteman sama level yang lebih gede guys Oke, itu dia hadiah-hadiahnya ya Untuk pertemanan Selanjutnya disini ada Apa namanya Daily, daily absent Jadi hari ke-20 Kita bisa dapat, sorry Hari ke-7 Kita bisa dapat tiket gacha Jadi setiap hari Kita dapat tiket gacha 10, 10, 10, 10 Dan hari ke-7, 20 Oke, kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Nah ini untuk pass ya Pass top up Jadi kalau kita pass top up Bukan pass top up Elite passnya cuy Kalau kita top up untuk passnya Kita bisa mendapatkan diamond yang lebih gede Untuk gacha Diamondnya itu berguna untuk gacha ya Terus ini juga untuk top up Untuk gacha Nah disini gue belum ngecek untuk gameplaynya Nah ini dia untuk gameplaynya Untuk gameplaynya action RPG guys Oke Oh ada fitur dodge gitu ya Jadi kita bisa menghindar Disini kita melawan Morgan nih Kapten Morgan Oh oke Kayak gitu ya Jadi gampang sih nge dodge nya Karena ada seperti Apa namanya tuh Ada line red Ya ada merah gitu Untuk nge dodge nya tuh Jadi gampang untuk nge dodge nya guys Oke Betanya seperti itu Kita lihat lagi Dan skill kedua Luffy Kita lihat skill kedua Luffy ya Kita lihat melawan Mariner Melawan mariner guys Let's go Oke basic attack nya Dan ini Seperti One piece fighting path Gak jauh beda ya Seperti one piece fighting path Cuman Untuk karakternya agak jauh Kalau one piece fighting path kan Karakternya Lebih dekat ya Terus juga skill nya Juga Lebih ribet ya One piece fighting path Tapi Itulah skill ya Kalau di game ini Untuk Skill nya itu Seperti skill game MMORPG guys Seperti MMORPG Tau kan Game game MMORPG Yang global map Atau Open map ya Open global Oke Kita lihat Ini dia ultinya Si Luffy ya Dan karakter-karakter Yang Yang lama Yang baru Itu belum ada Seperti Luffy NW Luffy Yang ada di Marineford Juga belum ada Ini masih Luffy yang di East Blue Dan Tampilan si Zoro Nami Chopper Ya Itu juga masih di East Blue Dan di Grandland ya Maksimalnya masih di Grandland Tapi kita lihat tadi Ada si bawah Waduh ultinya guys Nice Ultinya ya Untuk karakternya Si 3D Ya Karena ini masih video Bukan gue yang main Jadi kayak Jadi kayak Rada kaku Mungkin seandainya Kalau seandainya Ini guys Apa namanya Game nya Yang Gue main Pasti Tidak kaku Guys ya Kalau Lihat dari video Masih ada rada kaku Oke Ini hadiah daily Nice Hadiah daily nya Seperti ini guys Wow Apalagi ada map Oke Kayak gitu ya Selanjutnya Kita lihat Apa lagi Sini Nice Dan Gue rasa Untuk Untuk Apa namanya Loginnya Itu pake QQ Bisa juga Pake Seven Kalau seven Tanpa ID ya Tanpa ID Cina Terus Pakai Apalagi Banyak Nanti Oh Disini Ada fitur Untuk Emote Background Terus Title Terus Juga Apalagi Tadi Karakter Jadi hero Yang kita dapatkan Bisa dijadikan Karakter utama Untuk profile Gitu guys Oke Begitulah ya Untuk Tampilannya Kita akan cek Di bagian Websitenya Oh ini Pasnya cuy Pasnya ada Si Nicrobin Yang ada Di Seven Water Seven Wuuu Nicrobin Gue emang suka Di water Seven Gue paling suka Nicrobin Di water Seven Serius Oke Kita akan coba Lihat di Websitenya Ya Let's go Oke guys Gue udah berada Di websitenya Nah Lu bisa daftar Untuk Game nya itu Melalui Tap Tap Bisa Tinggal Lu Ambil aja Link nya Yang gue taruh Gue letakkan Di deskripsi Copy pastinya Masukkan ke Ke browser Alian Ya Di chrome Terus Klik di bagian Tap Tap ini Guys Kalau mau daftar Bisa juga pakai Wechat Tapi Wechat Kalau untuk Di Indonesia Agak susah Guys Jadi Kalau bisa Pakai Tap Tap Ada Ada juga Pakai QQ Itu Untuk Daftarnya Oke Ini dia Untuk tampilan Websitenya Lu bisa Coba Mampir Kesini Oke Disini Ada TikTok Ada QQ Tap Bilibili Oh Ternyata Bisa Melalui Bilibili Nah Bisa juga Dari APK 4399 Guys Yes Ya Gue Pakainya 4399 Nah Nanti Pasti Ada Untuk Di 7 APK 7 APK 7 Semoga Ada Juga Seperti Game Sebelumnya Game Sebelumnya Yang Vertical Yang Baru Kemarin Itu Ada Di APK 7 Oke Itulah Dia Untuk Tampilannya Kalian Masih Penasaran Dengan Gameplay Oke Kita Coba Lagi Untuk Gameplay Let's Go Oke Guys Kita Coba Untuk Gameplay Zoro Melawan Si Mi Hau Mantap Boah Hanko Kun Wow Memang Tampilannya 3D Ya Guys Karena Ini Masih Video Jadi Seperti Radak Aku Gitu Cuman Kalau Gue Yang Mainkan Gue Yang Megang APK Kemungkinan Tidak Radak Aku Guys Tapi Jujur Keren Banget Ini Game Keren Banget Game Dan Fitur PVP Ada Kapasitasnya Kurang Lebih Itu 4GB 3GB Antara 3 Sama 4GB Jadi Simpan Atau Apa Sisakan Ya HP Kalian Device Memorinya Memorinya 4GB 3GB An Guys Tapi Kalau Untuk PVP Mungkin Agak Lelet Kenapa Gue Bilang Agak Lelet Karena Ini Kan Server Lokal Server Lokal Si Cina Orang Cina Jadi Untuk Sinyalnya Serius Agak Lelet Lo Harus Pake VPN Ini Masih Praduga Gue Guys Oke Disini Aja Gue Coba Untuk Nonton Videonya Doang Itu Nge-lag Minta Ampun Guys Ya Kemungkinan Isi Atau Gamenya Pun Juga Bakal Nge-lag Padahal Gue Pengen Lihat Gameplay Ini Banyak Untuk Karakter Yang Wajib Kita Lihat Cuman Yang Lek Coba Kita Refresh Dulu Oke Guys Kita Coba Lihat Si Mihawk Bertarung Tadi Masih Rada Nge-lag Kalau Ini Nampak Nggak Guys Mihawk Cuman Itu Yang Saya Bilang Tadi Guys Bakal Nge-lag Juga Nanti Gameplay Kalau Lu Main PvP Karena Ini Masih Share Lokal Tapi Kalau Kamu Pakai VPN Otomatis Aman Oke Gimana Menurut Kamu Apakah Kamu Akan Mencoba Game Ini Komen Di Bawah Dan Thanks For Watching Sampai Jumpa Di Selanjutnya See You Guys